Akhiratu khayrul laka minal gula Walasa'u fayu'atika rabuka fatarza Alam yajidika yatima Faya'uwa wa wajadaka zala wafahada Allah 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 Wawajadaka ayila wafahada Fahamma yatiima fala takhar Wa'amma kaila fala tanhar Wa'amma di ni'mati rabbika fahadjik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ini salah satunya telah diberikan oleh kita Kita bisa berkumpul bermuajah di acara malam Jumat ini Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati pemimpin pada pokokan Albus Tommy yang mana tidak bisa saya sebutkan namanya Namun tidak pernah mengurangi rasa hormat saya kepada beliau Juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di acara malam Jumat ini Juga amang-amang santri yang saya hormati lagi saya sayangi Berdirinya saya disini tidak ingin berceramah dan ngedadak Tapi berdirinya disini akan mengatakan satu kata dua kata Hadirin yang berbahagia Subhanulya Umri Jalul God Pemuda zaman sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang Jaya Jijainudin MZ pernah berkata 10 tahun 20 tahun ke depan Lihatlah negara mana yang akan maju juga terlihat oleh Terlihat dari mana pemuda itu bergerak Jika pemuda itu bergerak dengan cara yang begitu baik Maka negara itu pun akan maju dengan lancar Tetapi sebaliknya jika pemuda itu Kebanyakan pemuda yang jolim seperti pergi ke diskotek Mabuk-mabukan meninggalkan sholat Tapi pasti akan tergelincirlah negara tersebut Karena sudah tertera Subhanulya Umri Jalul God Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan Mari kita buat sejarah baru Untuk amang-amang santri Belum ada Belum ada tuh kan presiden yang gondrong Belum ada kan tuh presiden yang gondrong Ayo mengolot Ayo mengolot Subhanulya pada yang jadi presiden Karena majunya negara itu Karena majunya negara itu Tergantung oleh pemudanya masing-masing Jika pemudanya lalai akan sholat Pemudanya lalai akan Perintah Allah Maka negaranya pun tidak akan maju Apalagi pemudanya yang tidak melakukan Apalagi pemudanya yang tidak melakukan Karena Anadobat bumek Asolatu ima Sholat itu adalah tiang Agama Karena bagi Allah sholat juga kadang Ada juga yang harus melengkapi seperti wiridan Jika sholat tidak disertai wiridan juga ada hadisnya Ayo 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 tapi gelang sembahyang Nabi Yusuf kasih tapi gelang sembahyang Salli wa sallim daiman ala mada 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 Eman-eman teman sugi ora sembahyang Eman-eman teman sugi ora sembahyang Nabi Suleiman sugi tapi gelang sembahyang Nabi Suleiman sugi tapi gelang sembahyang Salli wa sallim daiman ala mada 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 Eman-eman teman ayu ora sembahyang Eman-eman teman ayu ora sembahyang Siti Maryam ayu tapi galam sembahyang Siti Maryam ayu tapi galam sembahyang Salli wa sallim da'a iman ala amada Sali wa sallim da'a iman ala amada Hadirin yang berbahagia Mau kita cantik mau kita kaya mau kita ganteng Tidak bakal menjamin kita untuk masuk ke Ayo barang-barang pada sholat pada Beriman kepada Gusti Allah apalagi ini bulan Raja bulan yang mana doa tidak akan Allah sholat Kuma salawatana bulan rajab Allah Yah mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan karena saya masih dalam tahap belajar untuk terjun ke masyarakat wabillahi taufiq wal hidayah ung durmangkola walatang durmangkola wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh